Hai, gue Mona, gue Nunu, kita dari Preview Anu Kita hadir disini untuk membahas bocoran film-film atau preview film-film yang pastinya akan hadir di bioskop kesayangan lo semua Disini kita punya 2 barometer, barometer yang pertama adalah fun meter dan yang kedua quality meter Jadi kita punya 2 barometer tersebut Mungkin lo semua pada bingung ya, kenapa disitu ada ruangan yang kosong di sebelah kita Siapa yang akan hadir menemani kita hari ini? Siapa, siapa, siapa? Ayo Mas, disini Mas, temuin kita Halo Mas Anton ini Siapakah dia? Beliau pernah menjabat sebagai pemret dari majalah-majalan film terbitan Indonesia Yang terbesar pastinya Tapi sekarang adanya apa Mas? Masih sama Masih sama? Tapi ga di film lagi Oh udah ga di film lagi Udah jauh ya, bentar ya Masih besar-besar Tapi masih cinta film dong pastinya Makanya kita ajak menengenin kita nih hari ini Oke Hari ini kita kan ngobrolin film apa Nuk? Kok lo kayak orang lupa gitu sih? Amnesia Amnesia Lupa Ikan Dori Finding Dori Oh iya bener-bener Jadi ceritanya ini di Finding Dori Dori tuh mencari keluarganya yang hilang Tiba-tiba Jadi dia lagi sama Nemo Tiba-tiba dia inget Hah aku berasal dari mana ya? Dan kemudian dia berpetualang dengan Sebenernya Nemo sama Marlene ga terlalu sentral disini-sini Jadi ini lebih kepetualangannya Dori Untuk mencari keluarganya yang hilang dari kecil Tapi kalo menurut Mas Anton sendiri gimana sih sebenernya Film Finding Dori ini sendiri? Hmm Kayaknya ga bisa lepas dari film sebelumnya Yaitu film Nemo ya Finding Nemo betul Meskipun dia 13 tahun lalu Tapi Karakter Dori itu sebenernya sangat kuat disitu ya Betul Oke waktu itu kita harus cerita dulu bahwa Nemo itu hilang Setelah Dan bapaknya nyariin Bapaknya nyariin Iya betul Sialnya adalah dia ditemenin sama si Dori Si Dori Kebetulan Bukan kebetulan Sialnya Sialnya adalah Gak nolong apa-apa gitu Tapi karakter itu sangat kuat ya Kuat banget Saat itu ya Kita malah masih inget banget ya Suduri itu ya Makanya dibikin film lagi Betul Dan ini sebenernya Betul kalo tadi sebenernya Finding Nemo 2 Iya Tapi ini lebih pas kalo dibilang Spin-off dari Finding Nemo Jadi semi-spin-off Ini masih sama ga sih Mas Anton Terus sutradaranya Pengisi suaranya Dengan Finding Nemo Andrew Stanton kan maksudnya ya Masih tetep sama Walaupun udah beda jarak 13 tahun ya Mas ya Udah diseling sama beberapa film lain Termasuk John Carter Kalo cast-castnya sendiri Pengisi suaranya Untuk pe bintang utamanya Tetep yang Dori tetep Ellen DeGeneres Ellen DeGeneres Oh idol aku Lalu dan sekarang ada karakter barunya Papa mamanya dia kan Oh iya yang jadi ibunya Diane Keaton Yes Jadi bapaknya Eugene Levy Eugene Levy American Pie Pasar otaknya Jadi di film ini Di film Pixar Jangan mengharapkan pengisi suara yang Wah gitu ya Yang superstar banget gitu ya Kayak Dream Wars gitu ya Iya Ini pengisi suaranya biasa aja ya Ya artinya Aktor-aktris Tapi bukan yang superstar Yang sampai kayak Ya Karena ya itu tadi Misalnya kayak Ellen DeGeneres aja ya Ya Ellen DeGeneres Ellen DeGeneres Ellen DeGeneres Gak terlalu Betul Jadi sebenernya Liat sih sebenernya Selain Pixar punya Karakter seperti itu Dalam membuat film Andrew Stanton sendiri Adalah Orang yang Saya rasa sih Sebenernya sangat percaya Bahwa kuatan cerita itu Lebih penting Daripada Pengisi suara ini Kita tahu Bahwa dia buat Wall-E Dimana karakter utamanya Adalah robotnya Gak ngomong apa-apa gitu Gak ngomong apa-apa Cuman ngomong dia satu Iya Iya Tapi dia bisa buat Gimana kita Kebangun emosinya Drama lulginya keren Itu sedih banget Ya makanya Tapi gak usah pake Bintang ngetop kan Ya itu aja Ini mau gosip dikit nih mas Tentang Pixar Kalo aku mau bicara tentang Minions gitu ya Dari Sony Itu kan kuat banget ya Mereka bener-bener Oke banget Nah ini Kalo Pixar sendiri sebenernya Mau gimana sih Gimana nih kali ini Gimana nih kali ini Saya termasuk yang sangat Pro sama Pixar Ketika dia lahir gitu ya Jadi Dia tuh sangat Generasi-generasi Pixar Konsepnya Gak hanya jualan teknologinya Tapi juga konsep ceritanya kuat gitu Kenapa gitu Mereka waktu itu Mereka waktu itu Saingannya adalah Si Dreamworks Yang keluarin Israel Dengan Nama-nama pengisi Yang ngetop-ngetop Tapi dia gak gitu Namanya-namanya sih ya Kadang-kadang Gak terlalu ini Toy Story Bug's Life Kemudian Sampai ke Wall-E Ada Up Segala macam Masuk sangat ini Salah satunya Masuk Pandeng Nemo Tapi sayangnya Memang John Lester Sedang Konsen ke tempat lain Mungkin ya Jadi dia Agak kehilangan momentum Dimana Orang-orang Studio lainnya Sudah Bergerak lebih Dalam Dia Mungkin ada Di zona nyaman Dia Establish Dan sekarang Mulai Sadar Oh iya Gue ketinggalan Dan Akibatnya Ya ini Harus punya strategi lain Untuk Ngejar Sebenernya Dari tadi John Lester John Lester Siapa itu Mas? Bapaknya Dori kali Bukan Tapi memang benar sih Bapaknya Dori Bukan Dia yang Nyitain Gimana konsep Pixar Bergerak Oke Pencetusnya Bukan dia Visionernya Bukan dia Tapi dia yang Mengoperasikan Kemana arah Pixar Dan Ya seperti Ide Executive producer Ide dari dia Cerita Kadang-kadang Dia juga masuk Meskipun Kadang-kadang Yang nulis Bukan dia Tapi Dia sangat terlibat banget Di awal-awal Pixar Sekarang dia Sayangnya Atau sayangnya buat Pixar Tapi Enggaknya buat Disney adalah Dia mengembangkan Divisi lain dari Disney Oh Jadi dia Disney adalah terkenal dengan Animasi klasiknya Bukan 3D nya Ya betul Animasi klasik itu Dia Kemas Demikian rupa Lebih modern Lebih bagus Seperti yang muncul dalam Frozen Dia sedang Dia sedang sibuk kesana Soalnya gini Brave waktu itu Kayak gimana gitu Oke dia filmnya Keren Tapi Begitu Ada sih isunya bahwa Isunya Bukan isunya Mitos bahwa Ketika Pixar membuat Karakter orang Itu hasilnya Enggak sebagus Kalau dia membuat Karakter binatang Ya betul Ya Nah ini makanya Dia coba lagi Mau kembali Seperti itunya Balik besar lagi Konsepnya juga Lebih dikuatin Ceritanya mungkin Gaya lucunya Enggak kayak yang lain Maksudnya itu optimis Sebenernya Optimis ya Paling tidak untuk Si Finding Dory ini Bisa lebih Punya suara gitu Dengan yang lain Karena Fan base nya Pixar masih tetep Masih tetep banyak Dan loyal ya Iya Betul sekali Karena mereka Bukan hanya baru Seperti Yang Penggemar Minion Yang kagetan Tiba-tiba Oh semuanya langsung Jual Minion Ba 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 na na Oke Lanjut Dia gak Gak hype Gak model yang hype Dia punya base Yang kuat gitu Jadi kita balik lagi Karakter Pixar sendiri Sebagai perusahaan Adalah sangat dewasa Untuk Anak-anak tuh Dia lebih dewasa Karakternya ya Karakter perusahaannya Gimana Dia oke Dia selalu keluarin film-film Yang semua umur bisa tonton Tapi Semua umur yang mana gitu Anak kecil bisa ketawa ngeliat Minion Ya betul Dari suaranya Dari apa Tapi ini enggak gitu Kita harus tahu dulu Ceritanya Jalan ceritanya Oh iya Baru kita jadi cinta Sama karakter Jatuh cintanya Building emotional ininya Mas ya Jadi harus mengenal dulu Baru sayang Akibatnya adalah Mainan-mainannya Mereka yang akan dia jual Gimiknya juga Enggak akan se... Seheboh Seheboh Yang lainnya ya Yang nge-hit itu Yang kayak lainnya Tapi memang pasti Akan dikejar disana Karena memang ujung-ujungnya Adalah Bisnisnya Enggak hanya Jualan tiket aja Iya betul Kalo aku sih cuman Takut lapar aja mas Kalo ngeliat ikan Oh gitu Kayak fish and chips Iya Di cile biasanya Apalagi dori gitu loh Biasanya cile Di file Laper Senyang ini Nonton dori lapar Nah Kita sekarang nanya Ke master film aja nih Gimana pendapatnya Opininya Master Secara barometer kita Fun factor Fun matter Dan quality matter Fun matter Berapa nilainya Fun ya Delapan 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 Fun meternya Delapan Oke Quality matter Justru ini Saya agak percaya Dia pasti akan buat sesuatu yang lebih baik gitu Dibanding Sebelum-sebelumnya Oh oke Jadi mungkin ya Sembilan Sembilan Untuk quality matter Keren banget Makin lapar Saya malah percaya Ini akan masuk nanti Di tahun depan Untuk nominasi Film terbaik Film terbaik Animasi Untuk Oscar Kayanya Oke Mas Anton Makasih banyak Atas kehadirannya Mau nomorin kita Jangan kapok mas Datang lagi Datang terus Datang terus Datang lagi Datang terus Datang terus Jadi host Gantiin kita Lama-lama dia Gitu kan Ya udah oke Kalau gitu Semua yang ada di rumah Udah tau dong Udah bisa mutusin Mau nonton videoskop Atau gimana Sama film Finding Dory ini Kalau kita sih Pastinya mau nonton videoskop Kalau gitu Makasih banyak yang udah nyaksiin kita Di preview Anu Sampai jumpa lagi di preview preview selanjutnya Sampai jumpa lagi di preview preview selanjutnya